Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Aji Motobike Dan alhamdulillahnya Kesempatan kali ini Gue mendapatkan sebuah Momen yang luar biasa Gue bisa menghadirkan Ke teman-teman semua Unitnya adalah Honda Novasonic 125 RS Sedan Nah jadi gini teman-teman Sore kali ini gue mendapatkan unit spesial Yaitu Honda Novasonic Ini adalah kepunyaannya Gue tidak salah Mesinnya sudah diganti Menggunakan Honda CBR Old 150 cc Ini sudah diswap pakai Honda CBR Old 150 cc Kok bisa ya Ya mungkin memang Plek banget Sama gitu Sudah dipelajari sebelum mau diganti Terus Ini tuh juga katanya Sama banget Sama mesinnya CS1 Nah kemungkinan CS1 juga bisa diganti Mesinnya pakai mesin Honda CBR 150 cc Mungkin juga gitu Oke Disini banyak banget perubahannya Yang pertama Kita lihat dari depan dulu deh Dari depan Dis brake nya pun sudah diganti Yang floating Yang gue tau ini floating Ya kan Terus Ban depannya juga sudah diganti Ban depannya Ban depannya dia pakai Fasti Pro 2 Kalau gak salah nih Jadi dibikin Ala-ala road race gitu kan Sudah diganti Terus tadi yang gue bilang Radiatornya pakai Punya GSX Oke Kalau untuk dari kepalanya Sama sparkboard nya Dia masih ngusung Si motor Honda Sonic ini Gitu Terus Ini yang lucu Di atas dulu kita ke atas Di atasnya itu diganti Pakai Stang nya RXZ Ya kan Jadi biar lebih Pw aja gitu Pw apa sih Posisi wena Jadi Stang nya ini sudah diganti Pakai punyanya RXZ Yang pada basic nya Stang nya ini Sama seperti Suzuki Satria FU 150 Sama Dia modelnya kayak Stang jepit gitu kan Kalau untuk dari speedometer nya Masih original Kalau dari saklar-saklar nya Saklar nya diganti semua Pakai punya variasi Merek Domino Oke Kalau untuk dari Ininya Light shield nya masih ori Jog nya dia Ganti Dia papas Gitu kan Rantai nya seperti Triple S ya Kemungkinan Soalnya gear nya itu Triple S Gak mungkin lah Kalau misalnya Rantai nya ke Triple S juga Hahaha Ban belakang nya juga Diganti Fancy Pro 2 Nah Ini Pakai Underbone Nui Merek Nui ya Kalau gak salah ya Kalau di gas nya Dia pakai punyanya Z Jadi lebih responsif ya Mungkin Kenal pot nya itu Dia pakai kenal pot custom ya Gue kurang tau Pakai merk apa Gitu Jadi ini motor seperti ini Tampilan dari Sebelah kanan nya seperti ini Tampilan dari depannya juga Seperti ini Tampilan depannya Oke Jadi lebih ganteng ya Nah Ini tampilan Sebelah kiri nya Seperti ini Eh Manis banget Gitu Tampilan dari belakangnya Seperti ini Buntut-buntut nya itu Mirip sama Sama lampu remnya Satria Q kayaknya Oke Jadi seperti ini John Nah dulu Yang pakai motor ini Adalah Hanya Anak-anak Sultan aja Hahaha Karena memang Infonya Motor ini mahal Langka Memang dari lahir Ada langka di Indonesia John Jadi yang pakai ini Cuma orang-orang yang punya Uang lebih aja John Kalau sudah seperti itu Berarti kan motor ini Sangat-sangat jarang Di Indonesia Pertama Jalur masuknya Lewat perusahaan lain Bukan Astra Yang kedua Harganya juga lumayan Pada saat itu Yang ketiga Gitu Daya Interesting Orang Indonesia itu Kalau untuk motor yang Aneh-aneh Pada zaman itu Kurang Jadi Dia sekarang Menjadi motor yang Sangat-sangat langka Pada saat ini Gitu Sama seperti Honda Nova Dust Gitu Ini Honda Nova Sonic Versi 4 tak Dan Honda Nova Dust Versi 2 tak Hampir sama Seperti ini Gitu Cuma bedanya Yang Nova Dust 2 tak Gitu Oke John Sebelum kita test ride Kita dengerin dulu Suaranya seperti apa Ya gak Ini serem banget suaranya Bener gue gak bohong Yuk Oke Nyalak Kita hidupin Oke Suaranya mantep ya Suaranya nakotnya Gue pake coba begini Suaranya 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 kalah Eh dan Jadi seperti ini John Mantep ya Coba gue geber sekali lagi Mantep ya Yuk Jangan berlama-lama Langsung kita test ride aja Di Video selanjutnya Oke Oke teman-teman Jadi jangan kemana-mana Tetap di Aji Motobike Lanjut ke part 2 ya Untuk mencoba Seberapa ganas Seberapa enak sih Motor ini di jalan Yuk Kurang lebihnya Dari gue mohon maaf Wabillahi taufiq walizayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Anji Motobike Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati